Jika video ini tembus 100 like dalam waktu 24 jam, akan ada giveaway saldo dana gratis sebesar Rp30.000 untuk satu orang pemenang. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama kalian like video ini, subscribe channel ini, komentar positif, dan sertakan nomor dana kalian. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya teman-teman di channelnya Eko Gusti Oficial. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu ya. Dan rezekinya dilancarkan. Amin ya Rabbul Alamin. Nah jadi di video kali ini, aku ingin mencoba penarikan lagi ya di salah satu website penghasil Bitcoin, yaitu MindMeaning ya teman-teman. Nah ini saya ingin mencoba penarikan lagi, apakah masih terbukti membayar atau tidak ya. Nah ini jika saya penarikan ini berhasil ya, ini berarti penarikan saya atau withdrawal saya yang keempat ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru melihat channel ini, kalian klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasinya. Langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya. Oke, di sini saya sudah masuk di dalam websitenya, jadi yang belum tahu buat MindMeaning ini, ini adalah halaman dashboardnya ya. Nanti untuk lebih detailnya saya jelaskan di tengah video ya teman-teman. Nah di sini langsung aja kita mencoba penarikan ya, karena minimal penarikan itu 0,0001 ya teman-teman. Dan di sini saldo saya sudah mencukupi untuk withdrawal, jadi kita langsung aja withdrawal ya. Seperti biasa, kita masuk ke menu wallet ya teman-teman. Dan langsung aja kita scroll ke bawah, kita masuk ke menu withdrawnya. Di sini saya ingin withdrawal 0,00105 ya. Nah di sini kita masukkan addressnya seperti biasa. Oke, kalau sudah di sini kita masukkan capcahnya ya. Langsung aja kita klik send. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya. You withdraw request submitted. Jadi di sini kita tinggal tunggu aja sampai masuk ke dalam wallet saya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan rekeningku untuk withdrawal-nya ya. Dan di sini juga ada notifikasi Gmail masuk ya tentang withdrawal kita ya. Nah ini dia ya teman-teman notifikasinya melalui Gmail yang di mana di sini kita mendapatkan notifikasi ketika kita mencoba withdrawal ya. Sebelumnya di sini balance saya sudah berkurang ya teman-teman, menjadi 765 satoshi. Di sini saya penarikan pada tanggal 17 April ya 2021 di jam 8 pagi ya. Tepatnya itu jam 8 pagi, jadi kita tunggu sampai berapa lama masuknya ke e-wallet ya teman-teman. Dan mungkin segini aja dulu ya videonya teman-teman, sambil kita menunggu masuk ke e-wallet saya. Nanti jika sudah masuk bakal saya lanjutkan lagi videonya ya. Oke di sini videonya saya lanjutkan lagi ya teman-teman, ini pada tanggal 19 April 2021 di jam 5 sore ya. Ini saya lanjutkan lagi di jam 5 sore ya. Nah jadi penarikan saya yang di tanggal 17 April itu penarikan keempat saya ya, itu penarikannya di jam 8 pagi dan sampai saat ini belum juga masuk ke e-wallet saya. Dan berarti itu sudah lebih dari 50 jam ya, mungkin sudah 60 jam, tapi belum juga masuk ke rekening saya ya. Dan di situ sempat lagi saya penarikan yang kelima ya teman-teman. Nah untuk penarikan kelimanya ini tidak sempat saya record atau saya videokan, karena saya menunggu masih untuk video yang penarikan keempat ya. Nah untuk buktinya penarikan kelima bisa lihat untuk screenshotannya ya, karena di sini saya hanya men-screenshotnya saja. Jadi di sini kita lihat ya untuk bukti penarikan yang kelimanya. Nah ini adalah bukti screenshotan penarikan saya ya, yang kelima teman-teman, penarikan yang kelima dari Mind Meaning. Nah ini pada tanggal 18 ya, di jam 3 sore, di bulan April ya teman-teman, sebesar 0,00104 ya. Yang penarikan di tanggal 17 kan 0,00105 ya, itu pada tanggal 17. Nah pada tanggal 18-nya, saya penarikan 0,00104 ya teman-teman, jadi beda 10.000 ya, beda 10.000 satoshi seperti itu ya. Dan sampai saat ini belum juga masuk ke dalam e-wallet saya ya, untuk penarikan yang kelimanya, yang ini ya. Yang keempat belum masuk juga, dan yang kelima belum masuk juga teman-teman, jadi dua-duanya penarikan saya belum masuk ke dalam e-wallet saya ya. Dan di sini saya sudah menghubungi pihak support dari websitenya, di sini ya, support ini bagian support. Jadi saya sudah kirim email, dan sampai saat ini belum ada dibalas teman-teman, jadi tidak ada respon sama sekali untuk pihak supportnya ya. Nah ini yang terakhir saya kirim support ya, kirim email atau kirim tiket ya teman-teman, di sini kita baca saja. Nah, jadi di sini saya sudah katakan bahwasannya penarikan saya sudah 24 jam lebih, tapi belum masuk ke dalam dompet saya ya, atau wallet saya. Di sini tidak ada balasan sama sekali, alias tidak ada respon ya teman-teman. Jadi di sini saya coba ke terus pilot dari made meaning ini ya, dan saya komentar di sana. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke terus pilotnya ya. Nah, di sini saya sudah masuk di terus pilotnya, yaitu terus pilot made meaning ya, kalian bisa lihat sendiri di sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk ratingnya sudah lumayan bagus ya, 4,0 ya. Tapi di sini, ini saya ya teman-teman, ini saya, ini saya ya, ini barusan tadi ya 5 jam yang lalu saya kirim. Di sini saya katakan bahwasannya penarikan saya sudah lebih dari 53 jam ya. Belum juga masuk ke dalam wallet saya teman-teman, ataupun dompet saya. Ini penarikan saya yang penarikan yang keempat ya. Penarikan yang kelimanya belum saya tanyakan, jadi saya tanyakan dulu untuk penarikan keempatnya ya. Atau memang untuk yang gratisan dibatasi sampai 3 kali untuk penarikan saya tidak tahu juga ya teman-teman. Karena mungkin ada aturan dari made meaning atau gimana, saya juga belum tahu. Nah, jika memang tidak bisa ya untuk penarikan keempat atau kelima yang gratisan, ya mungkin hanya 3 kali penarikan ya. Jadi belum tahu juga gimana. Oke, langsung aja di sini kita coba translate ya teman-teman, untuk ke bahasa Indonesia. Oke, kita baca dulu ya di sini, kata dari made meaningnya dibalas ya. Halo, kami bukan sekem, tunggu dengan sabar. Anda akan menerima permintaan penarikan Anda. Jika Anda melakukan penarikan, kami akan meyakinkan Anda bahwa Anda akan menerimanya. Nah, jadi mereka seperti mengiming-imingkan ya teman-teman. Ataupun mengatakan biar kita itu harap tenang ataupun kita bersabar ya. Karena memang lagi ada perbaikan atau apa. Saya juga tidak tahu ya teman-teman, tapi saya lihat di komentar-komentar di Trustpilot ini, bahwasannya banyak yang penarikan itu belum masuk juga ya ke e-walletnya. Dan untuk yang deposit pun juga belum masuk juga ke akun made meaningnya ya, ataupun ke balance made meaningnya. Jadi, seperti ada kendala di perbankan mereka ya, atau mungkin di blokkain mereka atau gimana, nggak tahu juga ya teman-teman. Nah, seperti itulah intinya ya teman-teman. Untuk penarikan itu tidak bisa, dan untuk deposit itu tidak bisa. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, di sini kita kembali lagi ya. Kita masuk ke menunya, dan di sini kita lihat dulu di bagian dashboard ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat ya, untuk balance saya itu sudah 83.000 satoshi btc ya teman-teman. Dan di sini untuk has power ya, ini kecepatan meaningnya, belum saya aktifkan yang 4 jamnya ya. Mungkin segini aja video dari saya tentang update made meaning ya teman-teman. Buat kalian yang mau berkomentar atau berpendapat, kalian silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Jadi segini aja, saya Kogus Tio Pisa Lundur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!